Selamat pagi anak-anakku semua, siswa baru SMP Tarakanitama Gelang. Pertama-tama saya, Dr. Esther Handayani, mengucapkan selamat karena kalian telah diterima menjadi siswa baru di SMP Tarakanitama Gelang. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai penyakit COVID-19 yang kalian juga semua tahu sedang melanda seluruh dunia dan Indonesia. Nah, apa itu penyakit COVID-19? Dan kenapa kita harus mencegah supaya tidak tertular? Dan apa bahayanya? Penyakit COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease tahun 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini apa? Virus corona ini adalah virus baru dengan bentuk yang bulat dan di luarnya mempunyai tonjolan-tonjolan seperti mahkota. Makanya diberi nama corona atau crown. Ukurannya sangat kecil, kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang dengan harus menggunakan mikroskop. Dan penyebaran penyakit ini sangat cepat dan bahkan beberapa bisa membawa ke kematian. Tidak ada, belum ada ditemukan obat maupun vaksin untuk virus ini. Nah, terus bagaimana cara virus ini bisa menularkan penyakit COVID ke manusia? Cara penularannya dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, karena ini adalah penyakit yang baru, ditemukan bahwa virus ini akan keluar lewat droplet atau cairan yang keluar pada saat kita bicara atau terutama pada saat kita batuk atau bersin. Jadi, kalau kita batuk atau bersin, kita akan mengeluarkan droplet. Nah, pada orang yang sakit, droplet itu akan membawa virus corona. Nah, jika virus corona yang keluar lewat droplet itu menempel di tangan orang lain atau di benda yang dipegang oleh orang lain, nah itulah yang akan menularkan virus ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari tangan yang terkontaminasi tadi, tangan itu akan menyebarkan virus kemana-mana. Nah, terutama kalau tangan-tangan kita yang sudah terkena percikan dari droplet tadi, memegang tangan orang lain, bersalaman, atau bahkan memegang wajah, memegang mata, hidung, atau kita mengucek-mucek mata. Nah, droplet yang mengandung virus itu akan menempel di wajah kita. Terus, bagaimana selanjutnya? Droplet yang sudah menempel di mata, di hidung, atau di mulut itu nanti akan masuk ke dalam tubuh dan akan masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, virus-virus itu nanti akan menempel, berkembang biak, dan juga akan merusak dari sel-sel paru itu. Akibatnya apa? Akibatnya, maka kita bisa lihat pada orang-orang yang menderita COVID-19, itu biasanya akan menunjukkan gejala panas, batuk, dan sesak napas. Itu terjadi karena virusnya tadi menempel di sel-sel paru. Nah, apakah cuma hanya itu gejalanya? Oh tidak, bisa muncul juga gejala lain, misalnya pilek, diarek, atau pusing-pusing kepala. Nah, itu terjadi karena apa? Terjadi karena virusnya itu tidak hanya masuk ke paru-paru, tapi dia juga masuk ke seluruh tubuh yang lain, bahkan bisa ke saluran pencernaan atau ke organ-organ tubuh yang lain. Memang virus ini sangat berbahaya ya, meskipun terlihat hanya seperti sakit flu, hanya batuk, hanya panas, tapi pada beberapa orang yang rentan, misalnya pada kakek nenek, pada orang-orang tua, ayah ibu yang menderita penyakit lain, jika terkena oleh virus ini justru akan makin berbahaya. Nah, terus bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak tertular oleh virus ini? Yang pertama, mungkin anak-anak sudah melihat di TV, di koran, di internet ya, bahwa cara pertama yang paling mudah untuk mencegah penularan adalah dengan memakai masker. Jadi kita harus selalu memakai masker, terutama kalau di luar rumah atau bertemu dengan orang. Dan cara pakai masker kita harus benar, yaitu masker harus menutup mulut, menutup hidung, bahkan sampai ke dagu. Nah, masker ini tidak hanya melindungi kita dari tertular oleh virus corona, tapi juga melindungi orang lain supaya kita tidak menulari virus corona. Nah, cara yang kedua adalah dengan menjaga jarak. Jadi antara satu orang dengan orang lain, nanti kalau bertemu teman atau bertemu dengan tetangga, dengan orang lain, kita harus menjaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. Karena apa? Karena dari penelitian, droplet yang keluar pada saat kita bicara itu bisa sampai sejauh 1 sampai 2 meter. Jadi supaya kita tidak tertular, kita harus menjaga jarak dari orang lain. Misalnya, nanti kalau kalian sedang antri, sedang bertemu teman, itu tidak boleh terlalu dekat. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan rajin mencuci tangan. Virus corona itu bisa mati hanya dengan cuci tangan dengan sabun. Jadi tidak usah repot-repot beli berbagai macam desinfektan, tapi cukup dengan sabun. Jadi kita menggunakan air bersih, kemudian kita menggunakan sabun, dan kita mencuci. Kalau mencuci tangan, itu semua bagian tangan harus terkena sabun sampai ke pergelangan tangan. Demikian juga kita harus hati-hati, mungkin kita memegang benda-benda yang sudah terkena droplet. Misalnya kita baru saja membuka pintu, pegangan tangga, pegangan eskalator, lift, atau kadang memegang HP, itu juga bisa ada virus di sana. Jadi harus rajin untuk mencuci tangan. Nanti akan ada video untuk melihat bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Jadi telapak tangan harus kena, punggung tangan juga harus terkena sabun, selah-selah jari, ibu jari, sampai ke ujung-ujung jari, dan pergelangan tangan. Semuanya harus terkena sabun. Jadi kalau mencuci tangan, tidak boleh terlalu cepat-cepat mencuci tangan. Karena mencuci tangan yang baik itu adalah minimal 20 detik, supaya semua tangan terkena sabun. Nanti ada videonya, mungkin bisa dilihat ya. Kemudian selain tiga hal itu, kira-kira apa lagi yang kita harus lakukan selama pandemi ini untuk menjaga kesehatan? Yang jelas adalah kita harus, pertama harus makan makanan yang bergisi. Jangan lagi membeli makan-makanan yang banyak pengawetnya, banyak gulanya. Tapi kita harus makan makanan bergisi. Kemudian harus minum air yang sangat banyak sehari. Kita tidak boleh sampai kekurangan air, air minum. Kemudian apalagi, karena virus ini adalah sifatnya virus, itu umumnya adalah mereka bisa mati jika daya tahan tubuh kita baik. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi saya bilang dari makanan, dari minum, tapi juga harus istirahat yang cukup. Jadi biarpun tidak ada sekolah, jangan terus tidurnya malam, kurang tidur. Jadi tetap harus tidur cukup. Kemudian harus berolahraga, mau berolahraga. Di rumah saja bisa berolahraga, misalnya senam, atau kita bisa kalau ada yang punya alat untuk lari, treadmill, bisa lari di situ. Atau kalau tidak punya, senam, senam bisa kan. Kemudian yang juga penting adalah bisa dengan mengkonsumsi vitamin. Misalnya dibelikan oleh orang tua, vitamin, ini vitamin C, harus diminum. Harus diminum. Jadi kalau daya tahan tubuh kita baik, maka virus tidak akan bisa menginfeksi sampai menimbulkan penyakit. Virusnya nanti akan mati sendiri. Tapi kadang-kadang, tadi seperti saya bilang, yang penting adalah pertama harus lebih banyak tinggal di rumah. Kalau sampai kalian harus pergi, harus menghindari kerumunan. Ingat itu ya, tinggal di rumah. Kalau sampai harus pergi, harus menghindari kerumunan. Kemudian yang ketiga, kalau memang harus keluar rumah, harus selalu memakai masker. Jadi mungkin itu saja pesan dari saya. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kita bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru. Tapi ingat, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih. Tau nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan selas-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok selas-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu, keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.